Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-temanku semuanya saya harapnya berdaya sehat selalu kita masih di Korsika teman-teman apa Nelan ya dan sesuai yang kami janjikan di video sebelumnya jadi kita mau nunjukin ke teman-teman dimana kita tinggal areanya seperti apa dan rumah yang kita tinggali selama di Perancis itu seperti apa dan dua tahun tahun yang lalu juga kami di sini ini tempat kami tinggal ini ruang tamunya sofa sedikit jadi ini ada dua kamar dan ini biasanya kalau kami enggak di sini biasanya disewakan gitu apartemen ini ke turis yang stay short time seminggu dua minggu ini ada dua kamar di sini tempat kami tidur dan di sini ada satu kamar mandi malah seperti ini dan rata-rata rumah di Perancis itu teman-teman plafonnya selalu pendek seperti ini jadi bisa dijangkau sama tangan makanya kebanyakan ini gudang dan ini tempat kami tidur agak gelap ya nggak papa nanti kita ke atas jadi sebenarnya kita sudah buat house tour arom tour dua tahun kemarin tapi ada yang baru di atas yang bisa kita tunjukin ke teman-teman ayo kita keluar halamannya sedikit luas tapi di betonin supaya lebih kelihatan lebih bersih dan viewnya view pantai ah bukan view pantai Ocean view laut karena kita berada di ketinggian ketinggian berapa kemarin katanya saya lupa lagi aduh nah itu view keseharian kita dan ini jalan masuk jadi jalan dari pemerintah itu sampai disitu setelahnya ini milik pribadi jadi makanya agak sedikit terus saya ya ini tidak terlalu banyak rumah di sini kita banyak tetangga cuman tidak terlalu dekat lagi tuh ya rumahnya agak berjarak-jarak tidak terlalu padat dan lahan kosong masih banyak sekali di korsika ini tuh nih di atas ini rumah nenek ada kamarnya ayo kita di atas saya ayo 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 kenalan ayo yo yo oh ya teman-teman yang nanya restoran kami restoran kami tetap buka juga dari jam 11 atau lanjut lanjut lu dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam jadi makanan kita sedakin disitu makanan Perancis Selatan teman-teman dan tidak bisa ditemukan di sembarang tempat cuma ada disitu dan tempatnya estetik banget nih kalau mau lihat fotonya saya sedikit nih sini juga nih nih ayo kita di atas ayo 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 dan lumayan menghabiskan banyak dana ini ini jadi maksud batu ini ketika musim dingin tidak terlalu dingin ketika musim panas tidak terlalu panas dan kedap suara juga untuk di rumah nenek nggak perlu kita spill karena sudah tahun kemarin ini eh halaman depannya juga dibeton supaya tetap kelihatan bersih berlangkaan bersih oh lho lho nah ini ini bukan kamar teman-teman disini 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 nah ini kuda 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 lanjut lah hitam ini kaban namanya jadi ini dijadikan gudang sama nenek dan paman jadi semua alat-alat yang tidak terlalu sering dipakai itu ditaruh disini ya dan halamannya lumayan luas tapi kebetulan ini bukan tanah milik nenek semua jadi ada beberapa part yang bukan punya nenek kita masuk ayo 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 jadi ini yang kami mau tunjukin ke teman-teman ada satu apartemen baru oh iya dua tahun yang lalu teman-teman kita pernah planting setahun yang lalu apa dua tahun yang lalu ya kita pernah nanamin nenek bunga cuman yang hidup cuma satu yang ini saja selebihnya mati dan disini kemarin ada pohon ceri cuman karena dibeton jadi dibuang saja supaya lebih rapi karena masih banyak juga pohon-pohon yang bakalan besar ini pohon zaitu ini pohon apa namanya pig apa enggak ya ini pohon lemon jeruk nah ini dia jadi pembangunan apartemen ini baru 80% masih perlu banyak progres lagi kita lihat di dalam karena bulan Agustus itu teman-teman untuk pekerja kayak tukang gitu mereka pada libur satu bulan full bulan Agustus di summer itu supaya mereka bisa holiday dan juga karena terlalu panas bulan Agustus di di Perancis di luar itu terlalu panas kenapa basah kenapa basah nah ini ada teras kecil sedikit ini mungkin bisa dipakai buat nongki nongkrong ini kalau teman-teman penasaran gimana tampak luas rumah nenek di Perancis itu seperti ini jadi kita bisa lihat keseluruhannya segede apa itu dari sini ya piu atap ya dari teras sini piu atap nah kita mulai dari sini dulu ini dapur standar set dapur standar ya biasa ini ada furniture biasanya dipakai untuk gelas untuk piring piring kemudian di sini ya kemudian di sini ada area untuk mesin laundry dan mesin cuci piring westapel kemudian ada laci-laci seperti biasa dan ini dibeli satu set di dalam toko gitu maksudnya di tokonya sudah seperti ini tinggal dipindahin ke sini sesuai ukuran gitu dan di sini bakal ada kulkas nanti dan di sini ada dua AC teman-teman di ruang tamu satu jadi ini ruang tamu jadi di sini nanti bakalan ada sofa yang bisa di disulap menjadi apa namanya bed juga jadi itu makanya ditaruhin AC juga di sini ya kita masuk teman-teman ke kamar nah ini kamarnya jadi di desain se minimalis mungkin jadi pintunya dipakai pintu sliding door supaya tidak terlalu menghabiskan banyak space karena buka tutup pintu jadi main bednya ada di sini main roomnya udah dilengkapi juga dengan water heater dan didi nanti bakalan ditutup sama lemari kayu dan ini mungkin jadi dressing anunya ya ya lanjut ke kamar mandi jadi ini agak gelap teman-teman karena listriknya belum aktif ya di sini westapel seperti biasa jadi ini model kamar mandinya ini atau model apartemen ini mengikuti model lahan ya jadi tanahnya agak miring dan dibuat miring seperti ini ya ini eco flash ya dan ini kamar mandinya tidak besar teman-teman karena memang ini dibuat untuk di apa namanya bukan untuk rumah untuk ditinggali tapi untuk untuk di rental untuk di sewakan gitu teman-teman dan ini main entrance nya jadi tamu bisa masuk lewat sini tuh ya itu pernah pernik listriknya jadi lengkap sudah semua disitu nah ini main entrance nya parkirnya segede ini dan ini parkir kayaknya bisa cukup untuk satu mobil dan satu motor dan sudah dilengkapi juga dengan keran di luar ketika mau cuci kaki atau apa dan ini drenase jadi air dari situ bisa masuk lewat sini dan sudah connect dengan pipa disini jadi pipa besarnya ada disini pembuangannya langsung ke bawah ya jadi ini bukan di bukan di cor ya teman-teman bukan di duck ini kayak bata ringan gitu disusun tapi kayaknya bisa ya oh iya ini ada beberapa tulangan beton jadi bisa mungkin kalau dibuat nanti dua bisa kali ya dan nah ini kalau kita dari sini bisa tuh dapat view ocean view tuh kalau dari sini ya dan gerbangnya ini gerbangnya masih seperti ini teman-teman karena memang ini belum jadi dan ini bersifat sementara kalau sudah nanti selesai nanti bakal diganti yang kelebih yang bagus ee parkirnya lumayan nanjak hehehe karena memang rata-rata area disini tuh gak ada yang terlalu landai ya karena memang kita berada di pegunungan ya teman-teman coba dengerin ada gak suara motor suara ribut itu gak ada teman-teman jadi kalau sore kalau pagi kening banget teman-teman apalagi malam ini bener-bener kayak di Lombok ya ini oh ya ini jendela kamar utama jadi bisa langsung ke sini ya oke teman-teman segitu dulu itu yang mau kita tunjukin ke teman-teman tidak ada yang lain sebenarnya semoga teman-teman sehat selalu terima kasih sudah menonton video kami kita akan jumpa di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ooooh ooh ooh Terima kasih.